Kembali di net 12, keputusan Hakim Sarpin di sidang pra-peradilan Komjen Budi Gunawan berbuntut panjang. Komisi Yudisial turut menyorot putusan tersebut dan akan menggelar rapat pleno untuk melakukan klarifikasi. Menyatakan penetapan tersangka atas diri pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah. Setelah putusan sidang pra-peradilan Komjen Budi Gunawan memenangkan pihak Budi Gunawan, Komisi Yudisial akan segera melakukan klarifikasi terkait putusan yang dikeluarkan Hakim Sarpin Senin kemarin. Namun klarifikasi tersebut masih menunggu rapat pleno oleh Ketua Kaya dan Sekjen Kaya. Menurut Komisioner Kaya, Jaja Ahmad Jayu, hingga sekarang Ketua Kaya dan Sekjen belum membuat surat untuk diadakannya rapat pleno terkait putusan Hakim Sarpin di sidang pra-peradilan Senin kemarin. Sampai hari ini belum ada surat ke saya dari Ketua maupun dari Sekjen untuk adanya rapat pleno menggelar klarifikasi itu. Sampai hari ini nih. Kaya sendiri juga akan menyelidiki sesuai dengan peraturan Komisi Yudisial nomor 4 tahun 2013 tentang tata cara pemeriksaan terhadap Hakim yang melakukan pelanggaran kode etik. Jika ditemukan pelanggaran, maka Kaya berwenang memberikan sanksi terhadap Hakim tersebut. Sebetulnya kita pengusulan penjatuhan sanksi. Sanksinya ada sanksi ringan, sedang, dan berat kalau seandainya terbukti. Kalau tidak terbukti, maka usulan Kaya itu menyurati kepada pihak-pihak laporannya sudah diperiksa dan tidak ditemukan pelanggaran kode etik. Senin kemarin, sidang pra-peradilan Komjen Budi Gunawan telah memutuskan bahwa status tersangka yang diberikan KPK terhadap Komjen BG dicabut. Putusan tersebut diberikan oleh Hakim Tunggal Sarpin. Marcelinus Agung, Sebastian Dimas melaporkan untuk NET. Salah satu kontroversi dalam putusan sidang pra-peradilan yang memenangkan Budi Gunawan adalah soal status pejabat penyelenggara negara. Yudi Krishnandi membenarkan pejabat Eselon 2 yang disandang Budi Gunawan saat menjabat Karo Bimkar, bukanlah pejabat penyelenggara negara. Keputusan Hakim Sarpin Rizaldi yang memenangkan gugatan Komjen Budi Gunawan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin pagi mengundang banyak perdebatan. Di antaranya terkait status jabatan Budi Gunawan yang bukan merupakan pejabat penyelenggara negara saat kasus swab dan gratifikasi yang disangkakan kepadanya terjadi. Pada saat itu Budi Gunawan merupakan pejabat Eselon 2 dan menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Karo Bimkar. Dengan dalil itu perkara korupsi yang menjerat Komjen Budi Gunawan dinilai Hakim Sarpin Rizaldi tidak merugikan negara, sehingga bukan menjadi wilayah investigasi KPK. Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara Yudi Krishnandi membenarkan dasar keputusan Hakim tersebut. Ya di dalam klasifikasi jabatannya belum termasuk dalam kategori pejabat negara. Karena kalau pejabat negara itu kan Eselonnya mesti Eselon 1. Jadi apa yang dikatakan oleh Hakim Sarpin Rizaldi itu benar? Saya tidak begitu mengerti soal hukum ya, jadi tidak berada pada posisi benar dan salah. Jadi ini merupakan penafsiran struktural. Penafsiran struktural bahwa yang namanya pejabat negara itu Eselon 1. Dan pada saat Pak Budi dituduh memiliki kasus bagaimana disebutkan oleh KPK, dia belum pada posisi Eselon 1. Jadi kalau belum pada posisi Eselon 1 ya belum jadi pejabat negara. Dalam pasal 1 nomor 28 tahun 1999 dijelaskan, pejabat negara adalah yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif. Dan dalam pasal 2 nomor 28 dijelaskan pejabat negara adalah lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, hakim, dan pejabat negara yang sesuai ketentuan perundang-undangan.